Segala sesuatu harus dicintai Ketika dicintai apapun itu rasanya menjadi ringan Pertayalah untuk teman-teman generasi muda Yang mungkin masih bingung untuk mencari suatu pekerjaan atau apapun Inilah peluang yang harus diambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Buddha Alamat saya di Desa Sikampuh Tepatnya Jalan Mujair RT11 RW1 Sikampuh, Kroya, Gilacap Saya terinspirasi menanam melon ini Awalnya sebetulnya sesuatu yang penasaran Karena saya bermain ke suatu tempat di Desa Kaliwurip Perwojati Saya sempat dikenalkan sama rekan ke Muhtar Yusuf Saya main ke greenhouse beliau Dan ternyata luar biasa disana Ada beberapa tempat yang memang menarik Disitulah saya terinspirasi Ini kayaknya bisa dikembangkan di tempat saya Saya punya lahan yang awalnya Tidak bisa ditanamkan apa-apa ini Dan nama apa-apa hanya untuk tempat tikus saja Ternyata saya terinspirasi dari situ Dan itulah supaya bisa ditanami buah melon ini Setelah saya kenal dengan Pak Yusuf Ngobrol beberapa kali Akhirnya di akhir awal tahun ini Di Januari 2023 Kami mencoba untuk memastikan Peluang yang ada di tempat kami Disurvey sama Pak Muhtar Yusuf tempat kami Akhirnya di bulan Maret Saya mulai membangun greenhouse ini Setelah kami dipastikan sama Pak Yusuf Lahannya oh ini kayaknya bisa ditanam ini Saya membangun greenhouse ini Jujur ini adalah tanaman baru bagi saya Saya tidak tahu ilmunya sama sekali Namun dari Pak Muhtar Yusuf kami dibimbing Bagaimana cara menanam Bagaimana membuat greenhouse Bagaimana membuat segala peralatan yang ada di greenhouse tersebut Sehingga kebutaan saya dibuka oleh Pak Yusuf Bagaimana cara-caranya Hingga saat ini Boleh dikatakan sudah mulai Insya Allah ini sudah mulai panen di minggu-minggu ini Semuanya bimbingan Pak Yusuf Awalnya memang saya juga ada keraguan Karena disini tanamannya cukup membutuhkan perawatannya ekstra Tapi ternyata setelah dibimbing sama Pak Yusuf Dengan saya masuk ke Apa namanya Groupnya ya Atau Jaringan atau mitra ya Saya masuk ke mitra beliau Semua rekan di mitra mendukung Jadi saling Tidak ada bahasa persaingan Tidak ada Saya dibantu semuanya Ketika ada kendala Baik ada Jamur Ada virus Atau ada apapun Kami dibimbing Alhamdulillah Semua sudah terlewati Dan insya Allah Dalam minggu ini Kita Kami sudah bisa mencicipi Melon yang Awalnya hanya sebuah impian Dan ternyata sekarang bisa Kami sendiri memilikinya Dan bisa memanennya Untuk keseharian saya Saya memang Beraktifitas di salah satu Perusahaan swasta Saya memang Tidak bisa Apa ya Ibaratnya diganggupat Tidak bisa Jadi ini merupakan Awalnya saya berpikir Saya ingin mencari Sebuah yang Sampingan Dan ternyata Ini bisa menjadikan Sampingan kami Menghilangkan Kepenatan pekerjaan kami Yang setiap hari Kami harus Berkutat dengan Angka-angka Nah Disinilah kami bisa Menghilangkan Bukan stressing ya Tapi menghilangkan Apa hal-hal yang memang Permuka kami Refresh lagi Dan awalnya Sesuatu yang Mungkin Sampingan Tapi ternyata Tidak bisa Kesampingkan Hasilnya Dalam perjalanan Menanam melon ini Kami memang Terbentur Waktu Jadi kenapa Karena saya ada Kesibukan Di suatu tempat Sehingga Kalau namanya Polinase kan Ada jam-jam Tertentu Yang harus Memang jam 7 Harus Dimulai Sampai jam 10 Sementara di Aktivitas harian Saya ada Aktivitas tersendiri Nah disitulah Awalnya Saya ada kendala Namun Kendala itu Bisa kami lewati Dengan Saya mendaya Gunakan Tetangga di sekitar Supaya bisa Membantu kami Bagaimana Polinase atau Pengawinan Buah melon ini Bisa berhasil Dan Alhamdulillah Dari keawaman Yang saya miliki Akhirnya bisa terjawab Dan bisa Apa ya Mengawinkan Ya Bahasanya Mengawinkan Daripada Buah melon ini Setelah itu Kemarin Pas saat Saya tanam Di pertengahan Hujan Hujan Dres disini Sehingga Jamur Sudah mulai Bertumbuhan Disini Namun Semuanya Juga Dengan Informasi Dengan arahan Dari mitra-mitra Yang ada di Lapip PAM Akhirnya bisa Teratasi semuanya Walaupun memang Masih ada Satu cua yang Apa ya Ada bintik-bintik putihnya Namun Alhamdulillah Sampai usia 70 Lebih Ini HSD Ini ada yang ini Ini sisa-sisa perjuangan Kalian dah bisa terlewati semua Membagi waktunya Kami bekerja Memang Dari pagi ya Pak Kami bekerja Pagi itu Saya berangkat Jam 6 1.4 Itu saya udah Start dari rumah Karena kebetulan Anak kami Harus ngantar Anak sekolah Yang jam 7 Harus udah masuk Dan pulang pun Kami Sore Sampai rumah itu Paling cepat Mahrib Itu udah Sampai rumah Nah terus bagaimana ini Si melon ini Harus kami pelihara Itu kami Memang harus Ekstra Meluangkan waktu Untuk melon ini Habis mahrib Jadi ketika ada Kendala Ketika Apa Nutrisi Dan seterusnya Kami laksanakan Semuanya di Sore hari Atau malam hari Ketika full Ketika full itu Hanya hari Sabtu Ataupun Minggu Kami bisa Merawat Merawat melon Ini Di siang hari Selebihnya Hampir 90% Kami rawat Di malam hari Baik penyemprotan Maupun mungkin Polina Apa Bukan polina Apa namanya Mengurangi Dahan-dahannya Ini Itu kami Laksanakan Di malam hari Awal dari Cinta Jadi saya memang Dari awalnya Memang suka Dengan Menanam Menanam Baik itu Bunga Buah-buahan Itu saya memang Suka Jadi Tanaman melon ini Bagi saya Sesuatu yang memang Harus dicintai Jadi tidak ada beban Untuk Mengerjakan Semuanya ini Daruk berawal dari Sesuatu yang disukai Semuanya tidak ada beban Dan Alhamdulillah Beriring Seiring berjalannya Waktu Pekerjaan saya Di kantor Juga tidak Apa yang terganggu Dan untuk Merawat melon ini pun Alhamdulillah Juga Tidak terganggu Artinya Hasil yang Saat ini Kami lihat Dan insya Allah Bisa dirasakan Hasilnya bisa Maksimal Menurut kami Walaupun mungkin Masih butuh Penyempurnaan Penyempurnaan Di sana Sini Ini Satu Greenhouse Ini Ukurannya Sembilan Kali Dua puluh Dua meter Ini Sengaja kami Pecah Jadi dua Bagian Yang ini Kapasitas Yang sudah Besar Ini Sekitar 330 Pohon Karena kami Kenapa kami Pecah Karena Saya Sebelumnya Sudah Mengukur Kemampuan Atau Kapasitas Saya Ketika Menangani Penyempurnaan Ini Jadi Kalau Lebih dari itu Waktu saya Kelihatnya Karena Waktunya Harus Berbagi Dengan Anak Sekolah Dan Pekerjaan Maka Kapasitas 330 Ini Mampu Kami Laksanakan Di Waktu Malam Hari Sedangkan Yang Sebelah Sana Memang Kami Bagi Ini Usia Usia 30 Hari Menjelang Panen Soalnya Sudah Panen Berikutnya Jadi Setiap 30 Hari Harapan Kami Bisa Panen Ini Sampai Dengan Saat Ini Ini Usia 71 Hari Ini Rata-rata Tadi Sudah Di Atas 1,5 Kilo Rata-rata 1,5 Kilo Tadi Ada Yang 2,3 Ada Yang 1,8 Ada 1,2 Insya Allah Rata-rata 1,5 Kilo Bisa Tercapai Ini Teknik Pemasaran Yang Kami Lakukan Memang Ini Karena Baru Pertama Kali Saya Tanam Jadi Saya Memanfaatkan Teman-teman Kami Teman-teman Kerja Di Kantor Tetangga Ataupun Kami Menggunakan Fasilitas Facebook Ataupun Status-status Di WA Dan Alhamdulillah Dari Teman-teman Yang Ada Respon Cukup Luar Biasa Namun Ketikapun Nanti Ada Kendala Insya Allah Dari Lapipam Bisa Dibantu Untuk Pemasarannya Yang Terakhir Ini Pesan Dan Kesan Itu Banyak Bagi Diri Saya Sendiri Yang Jelas Sesuatu Harus Dicintai Ketika Dicintai Apapun Itu Rasanya Menjadi Ringan Pertayalah Untuk Teman-teman Generasi Muda Yang Mungkin Masih Bingung Untuk Mencari Suatu Pekerjaan Atau Apapun Inilah Peluang Yang Harus Diambil Karena Apa Awalnya Saya Berprinsip Saya Mencari Sesuatu Sampingan Yang Bisa Menghasilkan Ternyata Itu Tidak Bisa Sesuatu Sampingan Tapi Hasilnya Tidak Bisa Dikesampingkan Percayalah Teman-teman Yang Mungkin Belum Punya Aktifitas Yang Padat Pilih Bisnis Ini Insya Allah Menjanjikan Di Masa Jepang Anda Terima Kasih Bisa Bisa Para Bisa Bisa Red Bisa Abang Bisa